Intro Menjelang hut kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang bendera merah putih di kota Sabang meraup keuntungan besar mencapai 3 juta rupiah perharinya. Berikut informasi selengkapnya. Menjelang peringatan hut RI ke-78, pedagang bendera merah putih banyak ditemui di sejumlah lokasi di Sabang. Bahkan diantaranya sudah memulai membuka lapak sejak bulan lalu. Salah satunya pedagang bendera di lokasi lapangan Yoso Duarso, Ilham, ia menyampaikan, telah membuka lapak dagangannya sejak tanggal 27 Juli lalu. Dalam sehari, Ilham bisa mendapatkan pemasukan penjualan mulai dari 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Ia mengaku tiap tahunnya keuntungan yang didapatkan tentunya terus alami peningkatan. Alamannya untuk sekarang masyarakat di Sabang ini bendera 1-20. Alhamdulillah sampai sekarang sudah terjual kurang lebih-lebih kurang 8 bodi. Dari tanggal 27 sampai sekarang. Kalau dari lokasi sih memang dari tahun ke tahun memang di sini. Karena kan yang punyaannya kan sudah termasuk orang, sudah kayak kita bilang bapak sendiri juga lah. Namun diakui dagangan tetap ada pasang surut. Untuk jenis yang paling banyak dibidati oleh masyarakat, kota Sabang adalah bendera ukuran 1 meter 20. Bahkan untuk jenis ini, sejak awal bukan lapaknya hingga hari ini sudah laku terjual sebanyak 8 kodi. Bendera yang dijual menurutnya seperti bendera untuk kendaraan bermotor unyil, umbul-umbul dan bendera dengan ukuran yang berbeda, baik untuk rumah maupun perkantoran. Dijual dengan harga bervariasi tergantung dari jenis dan ukuran bendera. Dari Sabang, Mahfud Tevraja melaporkan. Terima kasih telah menonton!